Halo Benzi, selamat datang di Beatcast, Beatpodcast tempat untuk bercerita dan juga berbagi pengalaman untuk mengapai cita-cita dengan tema kali ini adalah tips and trick menjadi juara nah gimana nih Necha, masih semangat gak buat sharing-sharing dan juga menggali info dari narasumber kita kali ini semangat dong pastinya keliatan kalau Necha ini masih semangat banget ya nah jadi kita ngadain podcast ini emang mau ada apa sih jadi gini nih, ini kan bakalan ada perlombaan dari Himasif namanya Beat atau Bulan IT Sistem Informasi nah kita ngadain podcast ini untuk cerita dan juga sharing-sharing tentang tips dan trick dari para narasumber kita supaya peserta Beat ini juga bisa menjadi juara ya nantinya selain itu juga podcast ini biar juga menjadi wadah informasi bagi peserta Beat 2023 ya mungkin sebelum kita masuk ke sesi utama nih enaknya kita perkenalan dulu gak? perkenalan ya dari aku dulu ya kenalin aku Safila El-Safafilia dari program studi Sistem Informasi Angkatan 22 perkenalkan aku Vanessa Ritya Feniani dari Sistem Informasi Angkatan 22 oke jadi pembahasan kita hari ini yaitu tentang tips dan tip menjadi juara dengan topik PKMPI nah disini kita sudah kehadiran narasumber yang pastinya keren banget nih mungkin kita bisa menyiapkan narasumber kita terlebih dahulu ya disini juga ada Pak Yuda dan juga Kak Fira selamat siang Pak Yuda oke selamat siang selamat siang juga Kak Fira selamat siang sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yuda dan juga Kak Fira karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Beat Cash hari ini mungkin dari Pak Yuda dan juga Kak Fira bisa menyempatkan teman-teman terlebih dahulu oke saya dulu ya gitu ya selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua hari Minggu ini ya kita melakukan agenda podcast ya luar biasa buat saya gitu ya saya juga ingin say hello buat semua ya bukan hanya untuk produce informasi saja sepertinya konten ini juga akan penting untuk semua mahasiswa Fasilkom ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya jadi untuk acara kali ini kita akan membahas tips dan trik bagaimana kita menjadi juara nah sebelumnya sendiri saya nih selain jadi peserta lomba saya juga pernah menjadi panitia pembinaan lomba dan juga kegiatan lainnya jadi mungkin pengalaman saya dan lainnya bisa bermanfaat untuk teman-teman gak cuma dari peserta dan juga bisa jadi panitia terima kasih ya nah jadi dari Pak Yuda dan juga Kak Vira ini nantinya akan berbagi pengalaman terkait dengan bidang yang akan kita bahas kali ini yaitu PKM nah mungkin buat yang belum tahu nih Pak Yuda ini merupakan dosen yang berkompeten di bidang PKM sedangkan Kak Vira merupakan pemenang juara dua bidang PKM pada tahun 2021 wah bener banget nih mungkin dari teman-teman udah penasaran gak sih sama jawaban-jawabannya akan diberikan oleh Pak Yuda dan juga Kak Vira ya pasti penasaran banget kan ya oke deh kalau kayak gitu mending kita langsung aja masuk ke pembahasan utamanya ya Saf ya mungkin aku mulai dari Kak Vira dulu mungkin Kak Vira bisa ngasih tahu kita nih apa sih motivasi ataupun alasan yang membuat Kak Vira tertarik untuk mengikuti perlombaan tahun lalu oke baik jadi sebelumnya dulu itu saya adalah anggota Himasif dan waktu itu saya dikasih kesempatan untuk menjadi panitia pemimpinan lomba dan juga kegiatan beach nah waktu itu saya pas waktu dikasih peserangan itu masih belum memiliki pengalaman apapun tentang lomba akhirnya inisiatif saya sendiri akhirnya saya mengikuti berbagai lomba mulai dari gimnastik terus PKM dan juga berbagai bidang gak cuma dari bisnis terus juga ada data science dan sebagainya nah dari pengalaman-pengalaman itu akan saya gunakan nih untuk untuk jadi referensi ketika saya melakukan sebuah konsep acara pembinaan terus kira-kira teman-teman ini keperluan yang Pak Yuda jadi motivasi ini sebenarnya dulu bukan karena ingin berprestasi tapi lebih ke ingin mendapatkan pengalaman mungkin bisa dari Pak Yuda terlebih dahulu oke ini khususnya PKM oke saya ingin menyampaikan juga ke adik-adik sekalian bahwa PKM itu program kreativitas mahasiswa ya kepanjangannya sudah banyak yang tahu gitu ya dan diinialisasi oleh mawa kita harus tahu dulu melihat lomba itu melihat tujuannya dulu selalu di setiap panduan pasti akan ada tujuannya tujuannya apa? mengembangkan ide-ide kreatif mahasiswa gitu ya sesuai bidang intelektual masing-masing gitu ya untuk menyelesaikan problem yang ada di masyarakat dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya dengan mengacu pada sistematika yang baik gitu ya ketaatan terhadap aturan nah itu hal-hal yang diinginkan oleh PKM jadi kita harus tahu dulu, tahu betul gitu kira-kira tujuannya apa gitu ya sehingga kita bisa memposisikan seperti apa kita dalam menyikapi setiap perlombaan tadi khususnya PKM gitu ya kalau dari segi persiapan ya tadi ya oke kalau dari segi persiapan sebetulnya secara rigid itu sudah ada panduannya ya kesulitannya adalah persiapannya itu persiapan secara administrasi persiapan secara substansi ya terlihat remeh tapi 70% lah kita bisa sebut 70% yang gagal itu karena administrasinya bukan karena jelek topiknya gitu ya administrasinya gitu ya lalu dari segi substansi mungkin kalau saya topik itu sudah sering sudah pernah diangkat di tahun sebelumnya boleh adik-adik mengacu pada penelit yang sebelumnya apa ada PKM sebelumnya yang sudah mendapatkan pendanaan dengan judul ini bagus adik-adik sesuaikan mungkin modifikasi di persempit lingkupnya diperluas atau justru menggunakan pendekatan yang berbeda teknologi yang berbeda gitu ya itu menjadi hal yang baik mungkin itu dari saya kalau dari Kak Hira kalau dari saya pribadi tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Yuda secara teknisnya jadi menurut saya yang paling pertama dipersiapkan adalah tim nah kenapa karena jadi kebanyakan nih teman-teman kita itu kalau misalkan mau buat tim itu teman-teman akrab dan juga teman-teman seangkatan apalagi satu jurusan nah kalau untuk PKM hal itu kurang tepat gitu baiknya kita itu nyari tim itu beda angkatan dan juga beda jurusan nah kenapa karena nantinya ketika kita misalkan ya ide saya ini itu bisa dilanjutkan untuk PKM ke depannya nanti kita bisa nyari referensi dari sisi SI-nya gimana TI-nya gimana terus juga pelawan cutting seperti apa kayak kemarin dan seperti itu jadi akhirnya itu lebih banyak aja perspektifnya seperti itu mungkin kalau dari saya seperti itu dulu siapin tim ya tadi kan udah digelasin nih sama Bapak Yuda maupun Kak Fira terkait apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita mengikuti lomba entah itu dari timnya ataupun yang dikatakan oleh Pak Yuda itu sudah tertera di panduan atau rulebooknya nah untuk selanjutnya saya akan bertanya ke Pak Yuda dan juga Kak Fira nih bagaimana cara memilih jenis perlombaan yang sekiranya itu sesuai dengan bidang yang kita minati atau kita kuasai ya mungkin Kak Fira dulu oke baik jadi dulu waktu itu kita sempat bingung ya mau ikut PKM atau PI gitu kenapa? karena sebenarnya basic dari kita itu kan IT juga kan nah terus waktu itu kita bingung nih IT ini nanti apa mau difokuskan ke pengembangannya pengembangan produknya itu atau mungkin lebih dikembangkan ke bisnisnya nah pas waktu itu kebetulan background dari teman-teman kelompok saya itu lebih ke bisnis jadi akhirnya kita coba kembangin aja implementasi dari produk kita ke PKMK waktu itu jadi akhirnya yang paling utama adalah tentuin dulu passion kita kemana gitu dan kira-kira dari passion ini cocok di bidang seperti apa seperti itu baik selanjutnya kalau Bapak Yuda bagaimana? ya kalau tadi kan terkait ini ya sesuai passion atau tidak gitu ya kalau dari kategori jadi PKM itu salah satu bidang lomba gitu ya dari puspresnas yang paling banyak lah kira-kira ya apa kategorinya adik-adik ya mau punya ide apa saja intinya pasti ada kategorinya ya pasti nyantol di salah satu kategori PKM ya tadi Mbak Pira sudah sampaikan ada PKMK kebetulan dulu juga kalau enggak salah saya yang bimbing ya PKMK Gora Usahaan gitu ya itu nanti ada juga PKM yang lain PI penelitian gitu ya ada yang lebih suka Pak saya lebih suka pengabdian Pak saya lebih suka orang lapangan gitu ya silahkan pengabdian gitu ya jadi kalau kita di bidang ilmu kita apapun bisa gitu ya sebetulnya jadi agak yang adik-adik harus yakin adalah adik-adik bisa berkolaborasi dengan siapa saja gitu ya jadi orang IT itu bukan menyelesaikan permasalahan IT gitu ya tapi menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat gitu ya kalau kesehatan gandeng teman-teman di FKM di Gizi gitu ya atau di kedokteran gitu ya itu bagus kalau di pendidikan gitu ya banyak sekali hal-hal gitu yang bisa di improve lah di dunia pendidikan itu adik-adik bisa kolaborasi dengan FKM gitu ya jadi menurut saya tidak ada batasan ya seluas-luasnya untuk adik-adik tapi tadi boleh juga misalkan memang passionnya atau mungkin dilihat dari personil anggota PKMnya lebih condong kemana gitu itu bisa dihususkan gitu ya contohnya Mbak Vira kemarin ingin mengembangkan bisnisnya maka fokus ke PKMK gitu ya kalau inginnya penelitian nanti bisa dilanjutkan ke skripsinya ya luar biasa sekali gitu ya itu bisa PKMPI gitu contohnya iya untuk teman-teman yang mungkin lagi bingung nih mau milih bidang apa untuk perlombaan bisa banget nih ngikutin cara yang sudah dijelaskan oleh Pak Ida maupun dari Kak Vira nah kalau misalnya udah nentuin mau ikut bidang apa pastikan kita butuh ide untuk diajukan kan kalau dari Kak Vira nih kalau boleh tahu ide proposalnya untuk perlombaan ide yang sebelumnya itu apa ya Kak terus gimana cara Kak Vira menggali ide tersebut sehingga bisa memutuskan menggunakan ide itu baik jadi waktu itu ide kami adalah namanya ngeprintin jadi itu adalah aplikasi yang memudahkan teman-teman untuk ngeprint secara online misalnya itu jadi lapaknya tuh kayak online yang seperti biasa cuma disitu bedanya adalah para yang jasa-jasa ngeprint nah waktu itu awalnya ide kita banyak ya banyak banget cuma kenapa kita memilih itu jadi pertama waktu itu kita memperhatikan lingkungan di sekitar dulu kan target kita waktu itu siapa nah pas waktu itu saran dari Pak Ida kita untuk targetnya nggak usah jauh-jauh dulu mungkin dari teman-teman UNED ke Fasilkom gitu biar kita bisa ngevalidasi ide kita nah akhirnya pas waktu itu kita nemu masalah utamanya dari teman-teman nih yaitu belum ada tempat penemperinan yang lebih dekat gitu kan kan disini kan juga lumayan jauh akhirnya dari situ kita kembangin lagi terus kemudian setelah dapat idenya terus kita juga ngevalidasi ke teman-teman teman-teman kira-kira memang benar butuh atau enggak itu dengan menyebarkan pesonar seperti itu nah setelah itu baru kita tentuin fitur utama kita seperti apa terus kemudian alur setelah seperti apa dan pastinya kita juga harus validasi ke mitranya gitu kira-kira dari alur seperti ini itu apakah udah sesuai dengan bisnis modal mereka seperti itu Hai Wah keren banget gak idenya dari Kak Vira ini pantas Kak Vira ini nggak salah ya kalau misalkan jadi juara di bidang PKM nah nyinggung soal ide Kak mungkin Kak Vira bisa nih ngasih tips ataupun trik buat teman-teman supaya teman-teman ini juga bisa memunculkan ide-ide kreatif seperti punya Kak Vira Oke baik jadi dulu waktu itu kita banyak-banyak cari referensi pemenang PKM tahun-tahun sebelumnya nah terus kemudian disitu kita juga akan ada si IG nya nah itu kita pelajari juga nah intinya awalnya dulu itu perbanyak referensi kan nah setelah itu saya juga dulu pernah ikut komunitas startup nah disitu komunitas startup itu menurut saya itu cukup worth it banget ya karena disitu kita bisa brainstorming ide dan juga disitu ada demo day jadi demo day itu mereka memprestasikan ide-ide mereka nah dari sana itu kan akhirnya kita banyak tahu kan kira-kira startup atau mungkin ide yang udah dikembangkan akhirnya ini seperti apa nah dari referensi tersebut terus kemudian yang kedua kita lihat dulu lingkungan kita lingkungan sekitar kita seperti apa gitu kira-kira masalahnya seperti apa dan solusi yang bisa kita kasih seperti apa nah setelah kita tahu masalahnya baru kita coba brainstorming lagi kira-kira yang solusi yang bisa kita kasih dari referensi kita dapat itu seperti apa nah ketika idenya ini udah bagus hal yang paling penting dari ide tersebut adalah ngevalidasi ide kepada calon target target customer kita yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu waktu itu kita sempat perwawancara sama pihak nge print yang apa jasa layan nge print dan juga beberapa mahasiswa nah jadi tipsnya kurang lebih seperti itu kalau misalkan disimpulin yang pertama kita berbanyakan referensi yang kedua kita cari bermasalahan terus yang ketiga validasi ide wah ini tips yang sangat bermanfaat banget ya untuk temen-temen temen-temen yang mungkin lagi bingung cari ide ini bisa banget ngikutin cara dari Kak Fira untuk memunculkan ide-ide kreatif nah ini soal ide nih mungkin dari Pak Yuda seperti apa sih Pak ide proposal yang menarik khususnya dalam bidang PKMP ini Pak tadi luar biasa ya dari Mbak Fira itu pengalaman dan apa ya apa yang sudah dia lakukan dan Mbak Fira lakukan waktu PKM itu bagus sekali menggali ide-ide dari pemenang tahun sebelumnya gitu ya ada deh kita lu juga garis bawah ya bahwa di PKM itu yang ditonjolkan adalah aspek kreatifitas itu muncul di panduan gitu ya jadi kalau ide-ide yang serasa sudah pernah ada tahun sebelumnya gitu ya dan kira-kira itu sudah biasa misalkan ya ada-ada ingin bisnis tapi ingin bisnis minuman enggak apa bisnis minuman tapi minuman yang seperti apa gitu ya atau jangan-jangan eh modelnya model bisnis minumannya berbeda itu kita putih itu si dan sebagainya kalau kita bicara ide sebetulnya adik-adik tidak perlu kekurangan ide ya jadi kita bisa mengacu pada RPTJM ya jadi rencana pembangunan jangka menengah Indonesia gitu ya disitu ada mulai dari pemberdayaan sumber daya manusia gitu ya terus apa budaya gitu ya terus tentang lingkungan gitu ya terus tentang problem-problem yang saat ini ada di sekitar kita dan urgent gitu ya dan adik-adik juga bisa melihat dari tadi ya SDGs juga bisa gitu ya Sustainable Development Goals atau melihat topik-topik yang saat ini menjadi apa ya unggulan riset gitu adik-adik ini sekarang ada namanya green economy gitu ya green economy itu apa green economy itu seperti ini segala aspek perekonomian gitu ya sekarang harus berbasis lingkungan juga gitu ya baik dari environment-nya sumber dayanya sumber daya manusianya sumber daya apa penunjangnya gitu ya sampai kebutuhan untuk decision-nya dan sebagainya itu sekarang konsepnya green gitu ya itu luas betulnya luas sekali gitu adik-adik bisa masuk pasti orang IT bisa masuk berikutnya ada blue economy contohnya blue economy itu pemberdayaan laut kita kita di negara Indonesia ya negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke singa laut semua gitu ya kira-kira dan banyak eh kelompok marginal justru dari nelayan gitu ya sangat ironis sekali gitu ya negara yang sangat kaya gitu ya Nah itu menjadi isu strategis itu isu nasional gitu ya Nah kalau tentang itu pasti ada pasti topiknya sangat menarik gitu ya pasti reviewer juga melihat wah ini memang sesuai dengan rencana jangka menengah dengan penelitian roadmap penelitian yang ada di nasional gitu itu juga sangat luar biasa berikutnya ada aspek teknologi digital disinggung Mbak Vira ya tentang startup ya saya rasa semua mendorong tumbuhnya apa ya bibit-bibit usaha baru ya khususnya di bidang IT gitu kita juga salah satunya juga concern di bidang itu ya jadi mungkin sang sudah mengikuti dengan luar biasa kita juga punya sarana fasilitas maupun program lah untuk itu itu bisa diikuti betulnya banyak lagi yang lain ya yang penting fokusnya RPTJM aja itu kalau ada dipisah-pisahkan sangat banyak gitu ya tinggal domainnya pilih yang mana gitu ya tadi berbicara green economy misalkan tapi domainnya berbeda itu bisa sangat berbeda atau inginnya Pak Unet adalah visi-visinya agriculture ya oke nggak apa-apa silahkan bikin sesuatu gitu ya terobosan guls, ide, produk di bidang agroindustri gitu ya kita negara pertanian tapi masa petani itu tetap apa ya seperti itu sekarang juga terjadi pergeseran jadi petani-petani yang dulu itu sudah sepuh gitu ya harus ada penerusnya kan di desa itu harus ada ada regenerasi petani gitu ya petani muda yang visioner gitu ya lah gimana cara mengembangkan itu banyak mulai dari kelembagaannya itu bisa pengertian tadi ya bisa diteliti mungkin dari segi apa namanya penelitian kualitatif untuk melihat sepertinya apa sih permasalahan petani gitu ya kita harus mendapatkan apa ya validasi tadi itu validasi ide itu dan mendapatkan engagement dengan si petani ya kalau kita objeknya petani bukan tanya Pak petani apa problemnya bukan tapi adik-adik berusaha menjadi petani gitu ya menjadi petani oh ternyata petani itu sulit nih dapat modal gitu ya terus kalau sudah panen nggak bisa jual di mana akhirnya tengkulak yang datang membeli dengan harga murah gitu ya terus dia tidak punya informasi dia tidak punya pengetahuan misalkan nah itu kan sangat potensial adik-adik selesaikan gitu ya mungkin itu ya nah ya tadi Pak Yuda kan sudah menjelaskan terkait dengan ide dan juga konsep yang menarik itu seperti apa dalam bidang PKMPI nah untuk selanjutnya saya juga mau tanya masih terkait dengan PKMPI apakah ada hal yang perlu ditonjolkan di proposal PKMPI yang itu mungkin nanti bisa menjadi pembeda dengan proposal bidang perlombaan lainnya Pak oke pertanyaannya bagus jadi kalau di PKM itu ada beberapa kategori tadi kan kalau PKMPI itu kan ada ada P untuk IPTEC gitu ya ada yang SOS HUM ya kita fokus aja ke SOS HUM oh ke IPTEC ya sorry ya ke IPTEC jadi kalau ke IPTEC itu berarti ini adik-adik lihat tadi ada perbedaan secara administrasi dan substansi di setiap kategori PKM itu jadi kalau PKMK fokusnya sama ide bisnisnya apakah bisnis itu bisa dikembangkan kalau penelitian fokusnya ini pada problem penelitiannya bisa melihat dari penelitian sebelumnya gitu ya bisa melihat dari permasalahan yang ada di sekitar kita angkat jadi lebih ilmiah kalau PKMPI itu dasarnya ada gitu ya terus ada mungkin track record penelitian sebelumnya gitu ya tidak harus dari adik-adik sendiri mungkin dari kakak angkatannya makanya tadi PKM itu multi angkatan ya banyak angkatan kalau bisa malah harus ada regenerasi sekarang inginnya seperti itu ya semua perlombaan bus presnas itu pasti minimal melibatkan dua angkatan yang berbeda itu artinya kalau tahun depan ada angkatannya mau melanjutkan itu sudah bisa dari penelitian yang sama dikembangkan ke penelitian berikutnya gitu ya kalau yang unik kalau dari penelitian itu pasti ada ini ya sub subab ini ya tentang metodologi penelitian pasti agak berbeda kalau pengabdian metodologi pelaksanaan pengabdian gitu ya berbeda kan apa namanya secara kalau definisinya pasti berbeda tapi isinya sangat berbeda gitu ya itu harus diperhatikan betul terus kalau penelitian bisa saja gitu ya jadi punya mitra gitu ya mitra-mitra nya terserah adik mau dari mitra MBKM nya mitra dari masyarakat mitra desa dan sebagainya jadi dalam PKM PI ini berfokus pada problem penelitiannya ya Pak terus juga tadi juga menyinggung tentang mitra nah mungkin dari Pak Yudha bisa memberikan tips gitu gimana caranya agar teman-teman bisa mendapatkan mitra yang tepat untuk proposalnya Pak oke nah ini nyambung ya dengan permasalahan yang tadi mitra itu melihat ininya juga ya substansi penelitian jadi misalkan kita penelitian tentang pertanian gitu ya nah mungkin mitranya yang cocok siapa misalkan kelompok tani dinas pertanian lembaga penelitian pertanian begitu ya luar biasa itu harus ditunjukkan itu di apa namanya di proposal itu akan menjadi poin-poin penting juga poin plus juga oleh reviewer oh ternyata memang penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan lembaga penelitian di bidang ini tapi kita arahnya menuju misalkan digitalisasi pertaniannya gitu ya contoh kan habis beda gitu ya itu adik-adik harus paham kalau caranya tadi karena multi-year harapannya pada kakak angkatannya kan sudah punya mitra lah adik angkatannya itu melanjutkan gitu ya nah selain itu bisa dapat dari mana dari berkolaborasi dengan dosen gitu ya dosen pasti punya mitra mitra ini ya apa mitra penelitian gitu ya mitra pengabdian pasti ada gitu ya itu silahkan nanti berkolaborasi justru yang bagus adalah menunjang jadi penelitian itu sinergi gitu ya dengan penelitian mahasiswa dosen gitu ya dan bahkan mungkin penelitian yang ada di instansi apa namanya penelitian kalau disini yang terkenal puslit koka gitu ya harusnya adik-adik sudah kenal gitu ya di renteng gitu ya itu lembaga penelitian kopi dan kakao yang ada di Indonesia lokasinya di Jember gitu ya tadi bisa juga mitra dari mana mitra bisa dari tempat adik-adik MBKM gitu ya pasti banyak gitu yang magang magang mandiri gitu ya ada yang MSIB gitu ya mungkin ada yang berbasisnya kewirausahaan gitu ya atau yang pernah MBKM ini ya KKN tematik gitu ya bisa juga itu dikaji di penelitian dikaji aspek penelitian tertentu jadi banyak cara untuk mendapatkan mitra nah jadi mungkin buat teman-teman yang masih kebingungan atau kesulitan nih untuk mencari mitra bisa banget menerapkan tips dari Bapak Yuda tadi nah untuk selanjutnya saya mau beralih ke Kak Fira kalau boleh tahu nih Kak proposal kakak yang diajuin tahun lalu itu apa sih yang menonjol sehingga bisa jadi juara oke baik jadi waktu itu yang menurut juri itu yang kelihatan itu bagus juga dan diapresiasi adalah validasi idenya sekali lagi validasi ide kenapa karena waktu itu kita memang mengembangkan website ya nah biasanya kebanyakan dari teman-teman ketika mengembangkan aplikasi atau produk itu banyak banget fiturnya fitur yang di website itu banyak banget nah yang bedain dari kita kita tuh tahu fitur utamanya kita tuh seperti apa dan dari fitur itu itu alurnya juga simple dan juga sesuai dengan bisnis model dari mitra kita seperti itu jadi kemarin yang diapresiasi seperti itu terus juga ide kita untuk PKM gue kemarin kan kita lanjutkan ke PKM Raya Unet kan nah pas waktu itu juga kita dapat apresiasi dari juri PKM Raya Unet nah waktu itu kebanyakan untuk PKM Raya Unet rata-rata itu untuk produknya tuh kebanyakan makanan nah sedangkan waktu itu kita ada penerapan penerapan IP jadi pas waktu itu diapresiasi karena kita itu kreatif gitu kan bisa menerapkan IP ini gak cuma dari pengembangan tapi bisa memberi solusi untuk masyarakat sekitar seperti itu jadi yang menonjol dari idenya Kak Fira ini adalah salah satunya fitur pada websitenya ya Kak oke nah jadi kalau misal terus kalau boleh tahu nih Pak apakah ada ya kesalahan yang dilakukan oleh peserta ketika dalam penyusunan proposal ya tadi sudah saya singgung sedikit ya adik-adik ya kesalahannya biasanya terbesar administrasi gitu ya terlihat sangat sepilih tapi kalau terlewat contohnya ya halamannya gitu ya tanda tangan dosennya tanda tangan biodatanya gitu ya terus sistematika pengilisannya harus betul-betul sama dengan panduan gitu ya halamannya kelebihan satu halaman sudah gagal gitu ya terus banyak hal-hal administrasi gitu yang adik-adik perlu pelajari dan up to date jadi sekarang PKM tidak seperti dulu nih zamannya Mbak Fira ada improvement setiap tahun gitu ya contohnya baik dari platformnya oh sekarang tidak perlu cover tidak perlu lembar pengesahan nah itu kalau adik-adik masih menyertakan lembar pengesahan di halaman pertama ya sudah otomatis digugur kalau dari substansi banyak mungkin kurang dalam gitu ya substansinya gitu ya karena tadi yang ditonjolkan aspek kreativitas untuk menjadi problem solving ya permasalahan yang ada di sekitar adik-adik gitu ya di masyarakat gitu ya kalau idenya tidak tidak apa ya tidak kreatif gitu ya sudah pernah gitu ya sudah pernah tidak apa-apa yang penting ada pembedanya gitu ya itu sangat sangat perlu diperhatikan nah ya jadi buat teman-teman ini harus lebih hati-hati lagi ya dalam penyusunan proposalnya nah kalau bisa dalam menyusun proposal ini harus disesuaikan dengan lubuk atau panduan yang ada ya Pak soalnya kalau udah nggak sesuai Wah sayang banget pasti bakalan langsung gagal atau gugur gitu nah untuk selanjutnya nih mungkin Kak Fira waktu pengerjaan proposal tahun lalu ada kesulitan atau tantangan apa gitu Kak dan kalau boleh juga disertai dengan solusinya oke baik jadi untuk ide ngeprinting ini itu panjang banget ya prosesnya jadi pas waktu awal-awal itu kita ngebuat ide ini memang banyak hal yang kekurangan nah pas waktu itu teman-teman ini juga bingung kan kira-kira apa yang perlu diperbaiki lagi nah pas waktu itu saya mencoba input yang mana ide dari PKM saya ini saya masukkan ke proyek-proyek dari kampus itu nah proyeknya apa sewaktu itu adalah APS OD nah disana kan akhirnya dapat masukkan juga dari dosen terus juga ada asisten yang mana akhirnya tuh secara langsung bisa ngebantu saya dan teman-teman untuk kembangin ide lebih lebih bagus lagi gitu jadi kemarin kendalanya tuh adalah lebih ke ide gimana ide yang kita dapat itu bisa bener-bener matang banget dan bener-bener bisa ngasih solusi nah sebenarnya banyak cara untuk untuk kembangin ide lagi biar gimana bisa lebih dalam dan lebih pas lagi ya salah satunya tadi bisa dimasukkan ke banyak lomba jadi ikutin aja ke berbagai lomba gitu gak cuma PKM aja gak pas salah atau mungkin dijadikan proyek untuk kegiatan kampus juga gak pas salah gitu mungkin seperti itu sih kendalanya nih teman-teman gimana udah dispil sama Kak Fira kesulitannya waktu itu apa terus dikasih tau juga solusinya mungkin jika ada yang merasakan kesulitan yang sama bisa banget ikutin cara Kak Fira buat nyelesain kesulitannya itu nah kalau misalnya udah lolos di tahun selanjutnya ya pastikan ada yang namanya video dan juga poster mungkin dari Pak Yuda video dan poster itu ya seperti apa sih Pak yang menarik itu terkait poster ya kalau poster maka aspek-aspek tentang desain itu harus di terkuat contohnya otomatis pertama layoutnya harus jelas itu udah dari segi desainnya ya terus penataan, tata warna gitu ya gambarnya, image-nya harus kuat terus substansinya, poin-poin yang ingin disampaikan di poster jadi poster kan inginnya pembaca poster bisa dengan mudah mengetahui apa yang ide PKM seperti apa gitu ya misalkan punya Mbak Fira itu kan tentang print tadi jadi kalau reviewer membaca dengan mudah tahu oh ini bisnisnya tentang jasa printing gitu ya tapi bukan punya printing sendiri begitu ya maka memberdayakan printing offline usaha printing offline yang ada di sekitar gitu ya nah itu langsung muncul nih di apa namanya di poster gitu kuat dan berikan simpulan biasanya apa ya simpulan-simpulannya saja gitu ya tidak perlu terlalu banyak narasi gitu ya terus adik-adik kalau dari segi pemilihan warna adik-adik bisa lihat tren juga gitu ya tren penggunaan warna yang saat ini juga apa sedang tren gitu ya namanya warna kan masih ada tren-tren warna gitu ya mungkin itu ya nah bagaimana teman-teman kita udah dapat spoiler-an dari Bapak Yuda terkait dengan video dan juga poster yang menarik itu seperti apa nah masih terkait dengan video dan poster nih Kak ngomong-ngomong pasti Kakak nih tahun lalu juga udah melalui tahap terkait video dan juga poster kalau boleh tahu apa aja sih yang Kakak persiapkan entah itu mulai dari persiapan PPT sampai nantinya itu proses presentasi oke jadi waktu itu kita untuk presentasinya masih online ya jadi mungkin saya bisa ngasih tipsnya secara general yang bisa dipakai untuk offline juga gitu nah jadi waktu itu yang pertama kita siapin adalah kita nyusun dulu kerangka yang mau disampaikan itu apa aja yang bakal disampaikan untuk presentasinya kan disana itu kan pasti juga ada kriteria penilaian kan dan bobotnya juga itu kita bener-bener perhatikan gitu jadi poin yang paling apa paling berbobot nah itu kita lebih banyak fokusnya disampaikan di bagian itu nah terus kedua setelah itu kita kembangin lagi ke dalam bentuk visual visual karena kan untuk PPT kan disampaikan poinnya aja kan jadi bener-bener hindari untuk penjelasan yang bersifat deskriptif nah setelah itu yang setelah kedua yang ketiga pembagian pembagian penjelasan untuk masing-masing tim nah setelah pembagian terus kemudian kita pelajari materi apa yang mau kita sampaikan nah selanjutnya kita sering latihan tuh waktu itu hampir tiap hari selama dua atau tiga hari tuh kita latihan terus gitu nah jadi di pas waktu seleng-seleng kita latihan kita juga memunculkan pertanyaan yang sekiranya tuh memungkinkan ditanyain oleh juri nah terus kemudian dari sana itu ya kita coba jawab-jawab sendiri tanyaannya sendiri seperti itu mungkin itu sih untuk persiapan presentasi presentasi ya Dede presentasi itu tidak sama seperti presentasi project ya presentasi itu kayak pitching ya kayak pitching investor gitu lah gampang ya kalau kita bicara startup seperti pitching investor meyakinkan bahwa ide dan gagasan kita betul-betul merupakan solusi terbaik dari permasalahan itu gitu ya maka reviewer harus betul walaupun ide kita bagus teknologinya bagus tapi kalau belum menyelesaikan problem tadi berarti belum menjawab pain poinnya dari masyarakat itu juga kurang tadi Mbak Firas sudah tunjukkan ada beberapa cara tadi strukturnya harus bagus betul tidak perlu terlalu banyak gitu ya gunakan teori-teori konsep yang atau yang umum juga bisa tidak perlu terlalu banyak biasanya kalau pitching itu malah hanya 5 menit 5 slide gitu ya kalau ini tidak disesuaikan ya mungkin yang proporsional mungkin maksimal 10 slide gitu ya tapi juga tidak terlalu padat dengan narasi deskriptif tadi Mbak Firas sudah sampaikan fokus ke poin-poinnya saja gitu ya terus usahakan latihan gitu ya terlihat simple gitu ya latihan temannya suruh menilai sudah bagus tidak kurangnya apa nah kalau tadi model presentasi itu nah ternyata yang saya juga dapatkan informasi adalah jangan one man show gitu ya jangan satu orang aja yang ngomong ternyata itu kurang tepat jadi setiap orang kan punya peran gitu ya setiap anggota kelompok punya peran itu melihat kekompakan tim jadi silahkan bergantian tapi sudah tahu mana yang akan disampaikan oleh masing-masing orang tidak perlu menunggu kode gitu ya jadi kalau semakin smooth maka semakin bagus gitu ya semakin jadanya semakin sedikit gitu ya tidak usah menumbutkan next gitu itu luar biasa gitu ya nanti dicoba apakah betul dengan waktu yang disediakan nah sudah pas nah ya kita udah dapet bang udah dapet banyak banget informasi terkait dengan mekanisme kemudian tips and trick juga tadi udah dijelasin kesalahan apa aja yang sering dilakukan dan juga ada solusinya nah mungkin selanjutnya untuk Kak Fira bisa menjelaskan manfaat apa aja sih yang Kak Fira dapatkan ketika mengikuti perlombaan tahun lalu banyak ya pengalamannya untuk mengikuti lomba jadi menurut saya yang paling berkesan itu apa jadi ketika saya mengikuti lomba kan banyak banget ide terus juga banyak kawan yang kita kenal terus juga saya bisa menemukan passion saya di mana gitu kan nah setelah saya tahu ini akhirnya tuh saya memutuskan untuk ngembangin lebih jauh lagi jadi ketika saya sudah mengikuti abis-abis banyak lomba akhirnya saya coba mengembangkan ide-ide dari lomba saya tersebut ke dalam bentuk startup gitu yaitu saya saat ini ikut digital startup jadi fashion company nah itu juga buah dari ide lomba-lomba sebelum ini juga gitu nah itu yang pertama terus manfaatnya yang kedua karena tujuan awal saya mengikuti lomba karena biar dapat referensi nah akhirnya saya jadi tahu referensi konsep lomba pembinaan PKM dan sebagainya dari berbagai universitas nah akhirnya dari sana ya bisalah kita kembangin ke fakultasnya itu sih yang paling berkesan nah jadi banyak banget ya manfaat yang bisa didapet setelah mengikuti lomba ini jadi untuk teman-teman jangan ragu ya untuk ikut lomba big town ini terus juga jangan sampai gak daftar karena gak akan rugi juga karena banyak banget manfaatnya yang bisa kita dapetin dan lagi pula lomba ini gratis nah mungkin karena waktunya sudah semakin sedikit ya mungkin ini berlanjut ke pertanyaan yang terakhir untuk pak indah maupun kak nah mungkin bisa memberikan motivasi kepada teman-teman nih agar tertarik untuk ikut dalam perlombaan tips ini kemudian juga bisa memberikan tips gimana sih untuk meminimalisir kesalahan nantinya jadi kalau kita lihat ini ya apa yang bisa dijadikan motivasi adik-adik gitu ya saya rasa selama adik-adik punya NIM gitu ya adik-adik punya hal yang berbeda dengan pemuda-pemuda lain kan ya adik-adik punya NIM nomor hidup mahasiswa gitu ya terdaftar di PDD punya privilege untuk mendaftarkan lomba gitu ya dimulai dari mana yang dasar dari tingkat fakultas dulu ya kalau dari fakultas saja belum mencoba kira-kira gitu ya ya untuk jenjang berikutnya ya otomatis kan belum mencoba gitu ya belum sampai di jenjang itu nggak apa-apa dipikirkan nanti jenjang berikutnya yang penting duit dulu gitu ya duit dulu di fakultas gitu ya terus tadi juga banyak ya saya rasa kalau saya disuruh merangkum gitu ya tidak ada bimbingan saya atau yang saya tahu gitu ya pernah ikut PKM lolos pendanaan apalagi yang bimnas gitu ya sampai tidak sukses atau nggak jadi orang sekarang gitu ya saya rasa sangat apa ya jarang karena mereka mendapatkan pengalaman yang luar biasa gitu ya jadi terbuka wawasannya bukan hanya oh nanti saya menyelesaikan studi sudah selesai nah tapi proses yang selama studi itu juga terimprov tadi Mbak Fira menunjukkan ternyata bisa digabung dengan mata kuliah oh ternyata bisa menjadi bagian penelitiannya gitu ya reward itu menurut saya bukan satu-satunya hal yang perlu adik-adik kejar gitu ya tapi pengalamannya tadi ya nggak bisa diganti dulu ngalamannya gitu ya pasti akan ditanya ya di CV adik-adik gitu ya wah juara lomba ini juara lomba ini itu bangganya sampai nanti kerja gitu ya bangganya sampai nanti berkeluarga gitu ya saya juga memulainya dari fakultas dulu gitu ya fakultas dulu nanti digabung naik lagi ke jinjang yang nasional naik lagi ke apa jinjang yang bahkan mungkin bisa internasional gitu ya itu luar biasa kalau tadi tips untuk kesalahan ya untuk menghindari kesalahan ya kalau saya lebih setuju salah dulu nggak apa-apa gitu ya coba dulu gitu ya yang penting berani mencoba tapi adik-adik harus punya visi yang jelas ingin apa sih adik-adik untuk perkuliahan ini gitu ya ingin seperti apa itu adik-adik sendiri yang mewarnai kalau inginnya berprestasi pak gitu ya jadi prestasi itu juga untuk adik-adik sendiri gitu ya bukan untuk Pak Yuda mungkin bukan untuk Fasilkom saja tapi tetap berkontribusi ke Fasilkom gitu ya itu ya mungkin terakhir juga silahkan mencoba sebanyak-banyaknya gitu ya perlombaan apa saja gitu ya tidak hanya menutup PKM saja gitu ya pasti banyak benefit-benefit yang adik-adik dapat dari Kak Viran mungkin kalau buat teman-teman gimana biar tetap semangat ikut lomba apalagi itu PKM yang pertama pasti tumpukan motivasinya dulu ya bebaslah motivasinya apapun yang penting motivasi itu bisa buat kalian survive dari proses lomba sampai awal sampai selesai gitu tapi kalau dengan teman-teman masih belum ada motivasi saran saya adalah coba dulu aja gitu serius coba dulu aja nanti pasti bakal ketagihan ini sendiri benar kata Pak Buda tadi bahwa pengalaman itu menurut saya itu adalah hal yang sangat luar biasa gitu karena pengalaman tersebut karena proses walaupun saya memang banyak kalah juga banyak salahnya juga tapi sampai sekarang pun bahkan saya semester 8 ini ya saya masih akut itu seperti itu sih ya jadi setelah kita dengarkan bersama ya ternyata banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan dari Kak Ida maupun Kak Fira nah dia ada tips dan trik kemudian ada kesalahan dari peserta yang biasanya dilakukan terus juga manfaat ternyata manfaatnya itu banyak banget terus juga teman-teman jangan lupa untuk melakukan saran yang telah yang disebutkan oleh Pak Ida maupun Kak Fira ya nah bener banget nah mungkin deepcase kali ini sudah sampai saat ini aja ya soalnya adanya keterbatasan waktu jadi nggak bisa lama-lama tapi meskipun nggak lama-lama kita udah dapet ilmu banyak banget dari Bapak Ida maupun Kak Fira ya sebenernya banget semoga ilmu yang tadi digapatkan bisa berguna ya untuk teman-teman khususnya pesertanya 233 ya amin dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ida dan juga Kak Fira yang telah menyempatkan hadir di acara bitcase kali ini yang telah sharing-sharing dengan kita sehingga mungkin teman-teman mahasiswa Fasilkom bisa mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan baru oke mungkin sudah waktunya kita menutup bitcase hari ini lagi terima kasih dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa ya menyiapkan timnya dengan sebaik mungkin supaya nanti bisa membeli juara ya mungkin bisa kita akhiri terima kasih see you BZ sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax